Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa, warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas, pendapatan yang menjaga dan merahkan, lingkungan desa yang tetap restari, desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan, ada dan budaya desa yang terlindungi, semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGIS Desa. Melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama, desa-desa di Indonesia telah menapati kemajuan, butuh kekuinan yang tetap terjaga, fasilitas di desa semakin baik, pendidikan dasarnya akan bertanggung, kita tidak boleh, sebab masih banyak rancangan yang menghadapi, pengangguran pemuda desa harus diatasi. Penurunan kemungkinan desa harus lebih cepat lagi, kebakaran hutan harus dihentikan, kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan, kerjaan-pekerjaan yang belum selesai ini, ini harus kita tumpaskan. Jadi, mari berdiri, mari berdiri sebaris, berjajar bergandengan tangan, melupis kuntul Paris, mewujudkan cita-cita kita bersama, dan pastikan, tidak ada satupun warga desa yang tertinggal di dalam. Mari membangun Indonesia, dimulai dari desa. 18 tujuan, untuk mewujudkan desa yang lebih baik. Di Desa Pay, kita akan mendapatkan update berita desa dari TV Desa. Untuk aplikasi Desa Pay, segera. Selamat pagi, kerabat desa Indonesia. Mari berdiri sebaris, selubis kuntul Paris, salam SDG Desa. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung pekan kita. Senen sampai Jumat, tidak tahunya, sudah tahu-tahu sudah sampai Jumat lagi. Ini kemarin kita mulai. Jadi, kalau hari-hari berjalan begitu cepat, artinya kita sedang punya banyak kesibukan. Sehingga tahu-tahu waktu sudah sampai di akhir pekan. Sebelum kita lanjutkan, mungkin nanti Go Sifan perlu memberikan, seperti biasa, memberikan update terakhir. Karena memang ini ada beberapa teman-teman masih di grup. Klub Sarapan SDGs masih menanyakan beberapa hal menyangkut aplikasi dan seterusnya. Tetapi ada yang menarik berikutnya adalah mungkin lebih pada Jumat ini kita satu jam atau dua jam menikuti. Ini mungkin karena tema yang diangkat ini cukup menarik. Jadi, teman-teman perlu mendapatkan pencerahan peraturan atau kebijakan tentang prioritas penggunaan anggaran dana desa ini. Teman-teman pendamping profesional dan juga kepala desa, perangkat desa yang mungkin mengikuti siaran ini bisa mendapatkan gambaran tentang 2022 harus seperti apa, mengikuti kaedah-kaedah dari prioritas penggunaan anggaran. Dan apabila memungkinkan, ini menarik juga tadi ada sempat masuk di VR saya meminta informasi tentang atau memberikan informasi tentang supra desa yang mensiasati penggunaan dana desa. Jadi, camat memberikan arahan tentang bagaimana penggunaan dana desa yang secara tidak langsung sebenarnya ini tidak sesuai dengan aturan atau kebijakannya berlaku. Jadi, kepikiran setelah jurnalistik, teman-teman pendamping profesional harus mulai menguasai kayaknya ilmu berikutnya adalah ilmu tentang paralegal. Jadi, bagaimana mendampingi secara legal tetapi secara hukum, penguasaan tentang hukum tetapi tidak beracara. Ini kayaknya juga menjadi ilmu yang penting juga untuk teman-teman pendamping profesional. Nah, tapi tidak berasal nanti jadi kebanyakan ilmu, nanti kita tunggu dulu dah. Peningkatan kesejahteraan 2022. Oke, silakan ingin kita dengarkan update-nya, kemudian berlanjut dengan konten kita bertanya Kapus Datin mungkin apakah akan ada konten khusus tentang permen yang baru ini atau kemudian akan terbuka semua permasalahan politikanya. Silakan, Gus. Terima kasih, Gus Kocok. Jadi, saya... Wah, internetnya mulai ini ya. Saya sampaikan, Gus Kocok. Bahwa yang pertama mengenai permen itu ya. Jadi, kalau... Jadi, tentang permen kalau memang ada masalah langsung kita selesaikan saja satu persatu, Gus Kocok. Kemarin yang Ambon itu hari ini kayaknya kita sudah mulai lagi gitu. Kemudian nanti kalau ada yang lain juga sama. Kemudian hasil dari yang Rabu kemarin ya, mengenai rekognisi pembelajaran lampau gitu. Itu ada dua strategi utama. Yang pertama adalah mencarikan biasiswa. Memastikan MOU, Kementerian Desa dengan... Dua, kalau melihat WA yang masuk ke Sapa Desa itu, kebutuhan biasiswa itu pada jalur Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Yang satu, jalur Kementerian Agama. Jadi, dua jalur ini yang... Saya kira mulai hari ini, karena kemarin sore itu sudah didiskusikan. Kemudian setelah itu adalah perguruan tinggi, termasuk swasta. Jadi, Prof. Yoyon menyampaikan beberapa waktu yang lalu, swasta harus ikut karena itu yang paling dekat dengan para pendamping, kepala desa, perangkat desa, BUMDES. Namanya nanti mungkin menjadi nama yang agak umum, misalnya pegiat desa atau apa saja gitu. Tapi itu mencakup kepala desa, perangkat desa, pendamping, dan BUMDES. Serta kalau ada aktivis di desa itu sendiri. Jadi, misalnya penulis-penulis berita-berita desa akan bisa masuk di sana. Jadi, itu yang mengenai tindak lanjut RPL yang dibebankan kepada kami ini. Dan ke sekolah juga. Tapi, terima kasih jajak pendapat itu adalah argumen yang paling ampuh saat ini untuk menunjukkan memang 99 persen dari yang membutuhkan, yang menginginkan untuk belajar kembali, itu memang membutuhkan biasiswa. Jadi, biasiswa dan kampus ini dua hal yang tidak dipisahkan. Saya kira itu akan dikawal dan kita dengan mulai bulan September, berarti targetnya harus selesai di Januari. Ada dua hal. Kemarin dicek itu bahwa ternyata harus mendaftar dulu baru dapat biasiswa. Nanti yang penting adalah bahwa Kementerian Desa bisa melaporkan, bekerja sama biasiswa apa saja yang bisa diperoleh. Termasuk dengan swasta. Jadi, tidak berbagai lini, ada BPSDM nanti yang akan mengurus narasinya untuk penyusunan MOU dan sebagainya. Dan yang kedua adalah pengembangan ekonomi dan investasi. yang akan menggunakan berbagai lini swasta untuk langsung CSR-nya dipusatkan untuk biasiswa. Jadi, seperti itu. Di samping juga ternyata sudah ada perguruan tinggi swasta yang memberikan biasiswa khusus untuk desa. Itu semua dikumpulkan pada semester ini, sehingga di semester depan itu. Jadi, semester satunya tidak ganjil, tapi semester satunya adalah di semester genap di Januari, Februari. Ini luar biasa ini. Jadi, Kerapa Desa, kalau kemudian di klub SDGs mungkin banyak yang bertanya-tanya, respon bagaimana, dan seterusnya. Sebenarnya, salah satu yang bisa menjawab dengan cepat adalah ketika teman-teman mengikuti sarapan SDGs. Karena bicara biasiswa baru beberapa hari kemarin kita bikin jajak pendapat, kemudian jajak pendapat kita tutup dua hari. Itu saya sempat mendapatkan komplain juga. Ada beberapa yang ingin masuk, wah sudah ditutup, udah tenang aja. Itu lebih untuk mendapatkan data. Dan Alhamdulillah, pagi ini kita sudah mendapatkan kabar baiknya. Kementerian Desa akan segera menggalang kampus-kampus dan juga lembaga-lembaga biasiswa. Terima kasih, Kus Yifan. Lanjut, silakan, Gus. Ya, kemudian selain itu, juga Gus pada level menteri, itu juga sudah saling berkomunikasi, begitu, untuk memulai badan hukum BUMDES. Karena sebetulnya secara teknis sudah tidak ada masalah, gitu. Jadi, badan hukum sudah dimulai. Dan ini yang kita ketahui, ini, Gus Kocoh, Rabah Desa sekalian, memang yang mendaftar sudah 15 ribu, sudah 15 ribu yang mendaftar BUMDES, tapi yang menyampaikan syarat-syarat itu 1.900 untuk BUMDES dan 45 untuk BUMDESMA. Jadi, harusnya 2 ribuan ini yang langsung otomatis akan mendapat badan hukum. Nah, beberapa kesulitan yang sempat disampaikan di grup SDG Desa, kemudian lewat WA itu, itu perlu sampai kepada Direkturat Jenderal PEI, supaya segera masuk. Dan kemudian sudah mulai didiskusikan supaya pendamping, itu juga piawe untuk mendampingi BUMDES. Jadi, jangan sampai dilupakan, karena ini saat ini hal yang sangat penting, gitu, untuk mendampingi BUMDES. Ada beberapa pertanyaan di dalamnya, kesulitan untuk menyusun angka-angka ROI dan sebagainya itu, disampaikan ke PEI atau langsung dimasukkan ke dalam pendaftaran untuk administrasinya. Supaya kalau perintahnya Gus Halim itu jelas, tidak boleh ada BUMDES yang mendaftar kemudian ditolak, itu tidak boleh. Atau tertolak, tertolak karena dianggap tidak lengkap dan sebagainya. Jadi, kalau sampai ada kesulitan, maka akan didampingi baik oleh tenaga pendamping profesional, kalau di lapangan, maupun oleh di JEN PEI, kalau di kementerian. Jadi, dua hal ini. Jadi, pertama, masih ada senjang. Jadi, kalau menurut Indeks Desa Membangun ini, Gus Kocok, Kerapa Desa, itu ada 51 ribu BUMDES saat ini di desa. Yang sudah ada namanya juga, nama. Kemudian, yang aktif, itu 46 ribu BUMDES, menurut IDM. IDM diisi oleh perangkat desa, dibantu tenaga pendamping profesional. Nah, dari 46 ribu itu, yang mengajukan pendaftaran, itu kan baru 15 ribu BUMDES. Jadi, memang, pertama ada senjang pendaftaran. Yang kedua, dari yang mendaftar 15 ribu itu, yang menyiapkan administrasi 1.900 BUMDES. Jadi, ada senjang yang kedua, antara yang mendaftar nama dengan menyiapkan administrasi. Jadi, intinya tidak boleh lagi ada kegagalan atau putus, begitu sudah mendaftar, itu harus didampingi sampai kemudian dapat badan hukum. Jadi, kalau dulu istilahnya, apa namanya, yang menjadi garantornya itu kementerian desa, tapi sekaligus bukan hanya garantor, ya harus mendampingi, karena itu tugas pokok dari kementerian yang sifatnya koordinatif dan pendampingan, ya harus seperti itu. Itu yang BUMDES. Kemudian, soal hukus tugas SDGs, itu memang ditargetkan untuk aplikasi dashboard, aplikasi dashboard itu harus selesai minggu ini. Makanya ini diselesaikan. Dan kemarin ada laporan sementara, dana desa yang digunakan untuk pendataan SDGs desa, itu sudah 1 triliun lebih. Perkiraan teknisnya, sebetulnya kalau sekedar, apa namanya itu, sekedar untuk fotokopi, visioner, itu 340 triliun. Itu pun seluruh desa. Jadi, pasti ini ada kegiatan lain di luar visioner. Nah, yang penting adalah dashboard web, dashboard, strip SDGs, .kemendesa.go.id, itu memang diperuntukkan terutama, terutama untuk yang mengumpulkan data berbasis, apa namanya, hard copy dari questionnaire. Jadi, yang memperbanyak questionnaire, mengisi questionnaire, itu paling cocok memasukkan ke dalam dashboard SDGs, .kemendesa.go.id. Dan itu, kemarin sudah dilaporkan ke Gus Halim, bahwa soal kode antara BPS dan Kemendesa.go.id, sudah beres, dan dulu kami sudah mengkodekan semua pendata, waktu itu pendatanya 900 ribu, kemudian naik ke 1,1 juta, sudah dikodekan. Nah, itu yang kemudian oleh tim teknis mulai kemarin dimasukkan ke dalam dashboard. Kemudian, 35 kabupaten yang menjadi pilot project kemiskinan mikro, itu sudah clean, itu juga dimasukkan ke dashboard. Jadi, diberi waktu sampai hari selasa oleh Gus Halim untuk membereskan SDGs desa ini, aplikasinya. Termasuk yang apa namanya, yang akan mengunduh, itu diberikan waktu untuk tim teknis sampai hari selasa supaya pengunduhan oleh admin desa sudah bisa dilakukan. Jadi, jangan sampai kesannya ketika para kepala desa mengirim surat untuk mendapatkan data, itu datanya milik desa, kok malah minta surat ke Kementerian Desa. Jadi, ke depan memang nggak harus surat, itu memang datanya desa itu. Kementerian Desa juga tidak akan mengeluarkan data itu. Sudah ada berbagai permintaan terhadap data SDGs desa di luar pemerintah desa. Dan jawaban Gus Halim itu tegas semua itu akan ditolak pada saat ini. Jadi, karena itu memang datanya desa. Nah, yang berbahaya tentu saja yang tahun depan, yaitu ketika ada pemutahiran pada tahun kedua. Karena itu akan akan membereskan berbagai hal mengenai rencana aksi SDGs desa. Kemudian yang ketiga soal daily report. Daily report itu sebetulnya sudah siap sampai ke level apa namanya itu? Sampai ke level penilaian kinerja. Jadi, sudah disiapkan. Cuman, apa namanya, kemarin ada kesalahan teknis sehingga biasanya itu tanggal kemudian ke bulan ke tahun. Ini malah kebalik bulan ke tanggal ke tahun. Jadi, settingan Indonesia keliru settingan Eropa. Jadi, menjadi seperti itu. Itu masih diperbaiki, tapi pendamping seperti biasa, selalu saja ada yang kreatif gitu. Menggunakan apa namanya, editing untuk untuk apa namanya itu? PDF ya. Terutama untuk penanggalan. Dan kebutuhan dari tenaga pendamping profesional untuk menghilangkan yang double. Ini memang double masuk itu adalah risiko ketika menggunakan aplikasi Android atau iOS ketika ada permasalahan yang berkaitan dengan internet. Jadi, jalur untuk masuk ke server. Sama, di SDGs desa juga kalau ada double itu karena klik-klik terus untuk memasukkan data. Nah, begitu tersambung internetnya langsung masuk 3-5 kegiatan yang sama seperti itu. Jadi, fasilitas untuk delete kegiatan itu harus segera dilakukan seperti itu. Seperti itu Gus Kocok kondisinya. Kemudian untuk peraturan Menteri Desa nomor 7 itu juga sudah disampaikan supaya segera tim dari Dijen PDP untuk segera menyampaikan kepada publik terutama kalau ada berbagai masalah di lapangan. Tapi yang jelas bagian dari kami yang juga mengelola Sapa Desa itu setiap sore setiap ada laporan langsung akan disampaikan terutama kepada beliau Gus Halim dan ada satu grup memang isinya langsung Gus Halim dan para Dirjen sehingga langsung disampaikan ke sana. Begitu Gus Paco perkembangannya untuk sampai saat ini. Jadi untuk aplikasi DRP ini hari terakhir untuk kami menyelesaikan tanggal 3 kemudian untuk SDC Desa kami ditarget di hari Selasa. Kemudian kalau untuk RPL sudah dimulai untuk BUMDES juga sudah kalau istilah Gus Halim ini sudah seperti mixer ini sudah atasnya knopnya sudah on tinggal nanti yang bawahnya yang yang muter untuk segera jalan gak usah memikirkan lonceng-lonceng atau tapi yang penting adalah BUMDES langsung dapat nomor badan hukum arahan beliau. Kemudian untuk Permendesa 7 ini begitu ada masalah kita selesaikan. Kaedahnya ini peraturannya Menteri jadi kalau sampai butuh pengecualian itu nanti Menteri akan memutuskan dan itu si pembuat keputusan kaedah hukumnya kan bisa membuat pengecualian seandainya sampai dibutuhkan misalnya dari dari Zoom dengan kepala desa itu terutama ada di di NTB waktu itu misalnya ini balai desanya memang masih gak ada karena apa namanya kena gempa seperti itu ya gimana lagi kan tapi itu harus disampaikan resmi sehingga enak buat Gus Halim dan Kementerian untuk menjawabnya sebagai pengecualian terus apa namanya itu ada juga yang desa-desa baru yang sampai saat ini misalnya masih belum memiliki itu ada juga desa-desa perkebunan yang ini lebih sulit lagi karena ada hal lain juga desa-desa bekas konflik yang penduduknya status lahannya tetap di desa itu tapi gak pernah berani kembali itu kepala desanya juga mengelola desa di desa lain itu hal-hal yang spesifik tentu saja butuh keputusan tersendiri dan itu sudah yang menarik dari Gus Halim sudah disadari sejak saya dipanggil pertama kali beliau di 2019 kebijakan publik itu harus bisa berlaku untuk semua jadi gak bisa sedikit demi sedikit tetapi selalu ada pengecualian untuk kasus-kasus yang sangat spesifik dan itu tetap bisa diputuskan oleh pembuat kebijakan publik jadi posisinya seperti itu begitu Gus Kocok Karabat Desa oke berima kasih Gus Yifan ini saya pastikan dulu tentang waktu ini ada waktu sampai jam berapa ini supaya sebelum saya buka ruang untuk tanya-jawab bisa dipastikan hanya berapa yang akan mendapatkan kesempatan ini kami masih ada tetap di tugasin beliau pagi ini Gus oke umur maaf oke berarti tetap di apa tetap di pukul 7 ya kita akhiri pertemuan kita kali ini oke silahkan teman-teman bisa resen untuk kemudian apa kita apa kita berikan kesempatan dan karena ini resennya banyak maka satu orang hanya satu pertanyaan jadi dipilih pertanyaan yang paling penting dan tidak perlu banyak cerita jadi lebih pada poin-poinnya saja supaya bisa ada ruang untuk menjelaskan dengan lebih baik silahkan pertama Fabrian dibuka videonya kalau tanpa gambar kita tidak berikan akses Fabrian Akbar dibuka videonya oke silahkan posisi kameranya oke silahkan tutup poin satu pertanyaan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mohon izin saya dari PLD kecematan Kilo Kabupaten Dompun Nusa Tenggara Barat ini berkaitan dengan aplikasi SDG Desa kami sampai hari ini masih sulit mengakses untuk web dashboard SDG Desa mungkin bisa dibantu kendalanya dimana ada solusi oke oke terima kasih silahkan Kusifan langsung di respon halo Kusifan untuk dashboard sebenarnya tadi sudah dijelaskan sampai hari ini akan diselesaikan jadi masih ada permasalahan di PIM IT semoga hari ini bisa terselesaikan jadi tadi kalau kita cermati ada poin tentang dashboard yang hari ini ditargetkan selesai kemudian ada satu lagi untuk bisa mengunduh data itu targetnya hari selasa kita langsung berikan kesempatan ke Pak Sabana terima kasih Pak De Assalamualaikum Wabarakatuh Kusifan saya ingin langsung saja Pak Kapus Datin ke Permendes 7 2021 dan dengan Permendes 2021 2020 sedih disini hal yang baru bagi desa di Permendes 2021 2020 terutama di pasal 80 ini terkait dengan pengembangan kapasitas untuk pemerintahan desa kan ada arahan atau amanat untuk mempelajari bagaimana kebijakan SDGs desa dan pendapatan SDGs desa karena memang mandatnya arah kebijakan pembangunan desa sesuai SDGs tapi di Permendes 7 kita tidak melihat Pak Ipan terkait dengan program dan kegiatan bagi pemerintah desa untuk mengarahkan mereka ke pelatihan-pelatihan yang terkait dengan SDGs mungkin mohon menjelaskannya Pak Ipan mungkin itu Pak Ade oke terima kasih silahkan Gustaf Banna ini selalu kreatif dan selalu mengingatkan kami untuk hal-hal seperti itu jadi benar bahwa sebetulnya di dalam Permendes 7 2021 itu ingin melindungi perangkat desa dari berbagai agen yang selalu menggunakan berbagai macam-macam surat itu supaya kecik kepala desa itu ikut pelatihan-pelatihan tertentu jadi kalaupun ada pelatihan maka di dalam Permendes Desa 7 itu disebut ya istilahnya swaklola artinya dilakukan sendiri oleh desa sesuai prakarsa sendiri oleh desa sebetulnya dari prakarsa desa itu kemudian boleh menganggarkan untuk pelatihan tapi untuk kebutuhan desa jadi tidak tidak model pihak ketiga dimana harus harus desa harus ikut pelatihan seperti itu dan saya kira benar itu yang disampaikan oleh Gustaf Banna itu kami jadi diingatkan juga oleh beberapa pendamping yang sudah masuk ke webnya akademendesa.kemendesa.go.id bahwa untuk aspek SDGs desa belum banyak terisi belum terisi seperti itu saya kira itu bagian kami ini kami akan tiapkan yang tim Satgas yang bagian sosialisasi dan substansi ada pelatihan kepada kepala desa dan perangkat desa dan kalau mereka membutuhkan akan akan menggunakan ya kalau di kementerian desa Gus Menteri strateginya selalu dipusatkan itu kalau data pusatnya pusdatin pelatihan akan dipusatkan kepada masyarakat melalui akademi desa gitu terima kasih ini ini kami tindaklanjuti langsung hari ini nanti oke silakan Pak Aydin terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh langsung saja disini yang kami pertanyakan mungkin juga sudah lama ditanyakan ini terkait dengan prioritas dana desa di Permendes kemudian PP72 melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan di bidang stunting ya dalam penanganan masalah stunting ini di prioritas dana desa ada itu tentang apa namanya kegiatan penanganan stunting kemudian di sisi lain prioritas dana desa juga PKTD PKTD mengsaratkan itu upah adalah 50% sedangkan di penanganan stunting untuk kegiatan pembangunan paut pembangunan posyandu pajamban itu tidak tercapai 50% dalam hal ini antara PP untuk melakukan percepatan sesuai dengan PP yang sudah ditargetkan 14% tahun 2024 dan 0% pada tahun 2030 itu tidak bisa tercapai kira-kira ini bagaimana solusi yang harus kami lakukan untuk mencapai perintah dari PP dan juga yang harus dijalankan dalam penanganan masalah stunting dan juga dengan PKTD yang harus dilaksanakan 50% itu saja Pak Peban terima kasih oke terima kasih silahkan terima kasih jadi saya kira benar tadi yang disampaikan memang mencapai angka PKTD 50% untuk infrastruktur itu dari awal memang berarti itu infrastruktur yang tidak berat infrastruktur yang bisa digunakan secara digunakan dengan gotong royong kalau istilah Gus Halim yang disampaikan berkali-kali itu di desa saya beliau bercerita begitu itu infrastruktur saya membangun gedung untuk pesantren dan sebagainya itu adalah menggunakan tukang-tukang desa jadi tukangnya dari desa kemudian dari warga desa yang ya karena di pesantren gitu ya jadi warga desa yang ikut gotong royong dan sebagainya artinya tadi kalau kalau membangun seperti tadi ini Gus Aidil itu itu dalam bayangan beliau masih bisa PKTD tapi kalau yang sulit yang harus misalnya jembatan yang harus ada memastikan ya desa bisa menghitung tapi tapi memastikan kekuatannya itu mungkin butuh tenaga yang lebih lebih ahli lagi jadi jadi maksudnya seperti itu kalau sampai tidak tidak bisa 50% ya berarti harus dipastikan kegunaannya yang pentingan gitu jadi seperti biasa ini kerja pendampingan dan di desa itu kerja pemberdayaan masyarakat jangan sampai yang namanya kerja-kerja partisipatoris itu selalu selalu yang menjadi patokan itu kegunaan jadi kadang-kadang istilah filosofisnya itu hanya yang berguna yang benar jadi yang yang tidak berguna pasti itu tidak benar itu cara cara melihatnya begitu kalau pakai karena halo Gus ya Gus Halim menyampaikan kalau gitu cocok dengan ayat atau hadis yang menyampaikan sebaik-baik manusia manusia yang berguna itu filosofinya adalah filosofi yang yang benar yang berguna begitu Gus Aidil jadi tidak usah khawatir tapi satu hal yang menarik begini berkaitan dengan stunting itu menggunakan data dari Kementerian Kesehatan yang diambil oleh para tenaga pendamping profesional maupun menggunakan data dari IDM itu angkanya sudah 14% makanya itu harus dipastikan oleh desa dan para pendamping jadi target nasional di 2024 itu turun ke 14% anak umur 2 tahun yang stunting tapi khusus desa sejak tahun lalu itu sudah 14% makanya yang pertama di tempat kami ditugasi memastikan datanya itu benar ya kalau halo 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 ya suaranya apa keluar masuk ini oh sorry jadi bisa dilakukan seperti itu bos kosong yang oke mas kosong ya ini kalau bisa saya pahami apa yang disampaikan oleh Pak Iwan tadi kalau untuk kegiatan penanganan stunting itu seperti Bapak dan MCK dan sebagainya apa itu jamban sehat dan sebagainya itu kalau memang itu dibutuhkan tidak tercapai 50% itu bisa juga dilaksanakan itu kalau saya menyimpulkan apakah benar itu gimana Pak iya memang kalau sampai di lapangan sulit ya gimana lagi yang penting anak-anak stunting bisa terlayani tapi intinya itu kan ada dua Gus Aidil bahwa yang satu memberikan kesempatan kerja dan upah sebanyak-banyaknya bagi warga maksudnya PKTD itu seperti itu dan kemudian yang kedua ada tujuan-tujuan untuk stunting ini kalau kita menggunakan metode patris-patris kan ada metode yang menggabungkan antara tujuan satu tempat dan tempat lain mana yang dianggap lebih penting oleh warga masyarakat sehingga itu akan menjadi prioritasnya realnya sampai saat ini apa namanya masih ada juga ini menurut data Kementerian Keuangan yang dilaporkan melalui OMS Pandana Desa itu tetap saja ada kegiatan-kegiatan non-swaklola jadi seperti biasa Gozalim menyampaikan tidak ada sanksi dari Kementerian Desa tapi Kementerian Desa Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri akan mendapatkan data dari desa-desa yang tidak tidak yang menjalankannya tidak persis sama dengan Peraturan Menteri Desa penting untuk menyampaikan pengecualiannya ini Kus Aidil ya 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 cukup ya Pak Aidil ya kita ke yang lain ya ya kalau Hiana silahkan Terkait langsung saja terkait BATDD apa namanya BATDD itu kan di poin 4 kalimatnya bantuan langsung tunai dana desa sebagaimana 5 juta E3 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan nah ini ketentuan peraturan perundang-undangannya kan seperti apa gitu kemarin kan ya kalau kalau nggak saya salah dengar itu kan ada hanya ada maksimal gitu tidak ada minimal atau mungkin saja kalau di desa tersebut sudah tidak tidak apa namanya tidak ada lagi untuk untuk dikeluarkan BAT-nya gitu karena yang namanya Bansos hari ini sumurnya dari mana saja gitu bahkan terjemahan untuk bantuan itu bukan orang yang layak tapi orang yang belum mendapatkan dari beberapa bantuan tersebut jadi semuanya yang belum masuk yang belum mendapat bantuan kecuali PNS atau aparat desa dimasukkan makanya sebanyak-banyaknya nah ini ini apa namanya kalau ketentuannya jelas gitu kan itu kan prioritasnya kan harus disampaikan ke masyarakat dipublikasikan ini kan ketentuan angkanya jumlahnya berapa atau boleh 10 orang keadaan sumber rujukannya ya oke berarti yang ditanyakan rujukannya ya oke ya siap-siap oke silahkan ke Sifan rujukan untuk penetapan DLTDD itu apakah ada peraturan Menteri Keuangan atau apa silahkan sejak tahun lalu itu diantara Kementerian Dalam Negeri Kementerian Desa Kementerian Keuangan itu saling melihat peraturan mana yang keluar lebih dulu dan kemudian peraturan berikutnya mengikuti itu jadi saya masih ingat itu karena saat itu berada di ruang beliau gitu beliau dihubungi oleh Menteri Keuangan menggunakan istilah bagaimana maka kemudian berbagai istilah di peraturan Menteri Keuangan disesuaikan dengan peraturan Menteri Desa dan sebaliknya jadi kalau PMK turun lebih dulu misalnya soal 8% untuk untuk COVID gitu maka Kementerian Desa menyesuaikan dengan itu jadi sangat cair komunikasinya sejauh saya kadang-kadang diajak melihat seperti itu nah ini untuk BLT Dana Desa tetap menggunakan yang versi pertama jadi yang yang menggunakan sebetulnya dan ini yang kadang-kadang diprotes ketika menggunakan peraturan Menteri Desa nomor 6 tahun 2020 apakah itu berlaku untuk seterusnya atau atau tidak jadi itu tetap berlaku dan Kementerian Keuangan sampai yang terakhir tetap tidak ada batas bawah karena Gus Halim menegaskan bahwa tidak ada batas bawah itu sebetulnya salah satu inti dari rekognisi dan subsidiaritas dari desa jadi tidak ada desa harus dipastikan ada untuk BLT Dana Desa tapi ada batas tertinggi batas tertinggi itu sebetulnya untuk menyelamatkan desa jadi kalau ada yang mengatakan batas tertinggi bisa macam-macam yaitu sesuai aturan awal untuk yang di bawah sampai 800 juta dana desanya batas tertingginya itu 25% dari dana desa digunakan untuk BLT kemudian yang 800 juta sampai 1,2 juta 2 miliar dana desa yang diperoleh desa maka batas batas atasnya itu 30% dari dana desa itu yang di atas 1,2 miliar itu batas atasnya 35% kalau lebih dari itu maka dibutuhkan apa namanya PEMDA disebut sebagai kepala daerah tentu saja sering diwakilkan untuk membolehkan desa di atas 35% jadi filosofi tidak ada batas bawah itu filosofi untuk subsidiaritas desa kemudian filosofi batas atas itu filosofi untuk menyelamatkan desa karena dari tahun lalu kita sudah belajar termasuk Kementerian Keuangan yang kemarin kami sampaikan juga sama-sama belajar dari data itu jadi tahun ini pun seandainya sesuai dengan batas-batas itu kemudian dilakukan desa persis sama dengan batas itu plus ada hal-hal yang lain itu dana desa akan digunakan sekitar total 40% jadi tetap masih ada ruang bagi desa untuk melakukan kegiatan-kegiatan lain jadi aturannya ada ada rujukannya peraturan Menteri Keuangan ya guys peraturan Menteri Keuangan ini persoalannya sebagian yang tidak bersedia melakukan itu mengatakan peraturan itu kan tahun lalu yang otomatis bukul padahal maksud dari Gus Halim dan Bu Menkiu selama peraturan tidak diubah ya berarti dipakai ini nama seperti di Permendes 7 dulu semua Permendes prioritas tidak ada tidak ada tahunnya di dalam tapi khusus Permendes 7 di pasal-pasal awal langsung disebut 2022 jadi Gus Halim sudah siap-siap nanti kalau ada yang mengatakan berarti hanya untuk 2022 padahal pengennya itu tidak terlalu banyak aturan kecuali yang diubah gitu jadi tetap seperti awal gitu ya oke ini pelajaran-pelajaran menarik tentang pemahaman hukum sepertinya juga perlu dipahami teman-teman bahwa ketika aturan belum ada belum ada ketentuan dicabut maka sebenarnya aturan masih berlaku ketika ada aturan yang kemudian turunan di bawahnya itu mengatur bagian-bagian yang belum diatur maka itu memang peruang yang boleh diatur oleh aturan di bawahnya tapi kalau sudah jelas dilarang diaturan di atasnya maka aturan di bawah tidak boleh membuat aturan-aturan yang bertentangan dengan aturan yang di atasnya kira-kira prinsip-prinsip pemahaman hukum seperti ini yang mungkin yang tadi saya sampaikan di awal bagian dari pemahaman hukum untuk kemudian teman-teman pendamping profesional ini siap untuk menjadi paralegal di desa untuk bisa membantu pemahaman-pemahaman hukum oke lanjut Pak Saibon silahkan selamat pagi salam bahagia berapa desa Indonesia dan tenaga pendamping profesional saya langsung ke Gus Iban mungkin Gus Iban bisa langsung membuka nanti ini permen nomor 7 Tuan Diri 21 bab 2 pasal 11 disitu dinyatakan bahwasannya prioritas penggunaan dari desa menjadi bagian dari RKPDES kedua prioritas penggunaan dari desa sebagai berdasarkan hasil pendataan SDGS data yang sedangkan kemudian desa dan aspirasi masyarakat desa yang keempat itu RKPDES membuat prioritas penggunaan dari desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menjadi pedoman penyusunan penyusunan APPDES nah ini yang mau saya tanyakan kemarin itu kan Gus Iban waktu di acara ngopi tanggal 31 Agustus 2021 menyatakan bahwanya di menit kelima itu di detik 45 ya menit kelima detik 45 di acara ngopi Gus Iban ada menyampaikan bahwasannya pendataan SDGS kan sampai pada tahun 2030 nah yang menjadi pertanya bagaimana bagaimana jika desa belum selesai pengimputannya misalnya pengimputannya ke dashboard berkaitan nanti dengan pasal 11 ayat 2 yang seterusnya untuk desa yang sudah selesai pengimputan kuisonernya ke dashboard apakah desa ini terus melanjutkan pengimputannya ke dashboard berhubungan dengan penduduk penduduk yang pendatang baru atau yang pindah dan begitu dan seterusnya berkaitan tadi yang Gus Iban nyatakan di ngopi ini kan sampai pada tahun 2030 apa ini SDGS ini sedangkan di desa kami itu yang hanya selesai pengimputan langsung tutupin mas pertanyaannya apa jadi penjelasannya nanti sama jadi narasumber nanti bukan jadi penanyaan silahkan pertanyaannya langsung tadi itu bagaimana sip dipahami jadi tentang hasil pendataan SDGS ya oke silahkan Gus Iban terima kasih Bersaibun ini kembali bisa masuk bertanggungan lagi hebat ini yang pertama bahwa benar seperti ini kemudian di level internasional SDGS itu memang 2015 2030 tapi Gus Iban menyampaikan kita harus siapkan juga setelah 2030 kalau negara lain itu yakin bisa lebih karena berbagai sasaran belum akan selesai di 2030 sementara Gus Halim menyampaikan karena kita mainnya level mikro itu kemungkinan besar akan bisa tercapai nah kemudian yang pertama adalah bagaimana dengan tadi desa yang belum selesai yang belum selesai benar untuk selanjutnya melanjutkan di dashboard SDGs .kemendesa .go.id itu benar kemudian untuk yang Android itu saat ini itu aplikasinya juga sudah disiapkan kembali tinggal nanti di cek-cek mungkin dua minggu lagi selambatnya sudah bisa keluar lagi Androidnya jadi seperti kemarin disampaikan Bu Alan dari Maluku untuk ke depan itu ada perangkat desa atau siapa saja di desa yang akan mengupdate melalui web jadi web edit itu dipakai untuk mengedit untuk termasuk juga menghilangkan kalau misalnya penduduk sudah wafat dan sebagainya jadi itu ada di admin desa jadi seperti itu untuk pengisian saat ini menggunakan dashboard nanti di bulan September ini juga akan menggunakan Android jadi kemarin sudah di cek semua bersama Gus Halim untuk semua itu kemudian bagaimana kalau sampai tidak melakukan karena waktu dan sebagainya maka itu menggunakan IDM jadi kalau sampai tidak bisa melakukan maka menggunakan IDM dan IDMnya itu saya kira pendamping mestinya sudah sangat memahami itu sangat memahami itu karena kita sudah beberapa kali mendiskusikan bagaimana memproksi IDM dari memproksi SDGs desa dari IDM jadi di bagian lampiran begitu ada lampiran kemudian perlu ada pelatihan kepada pendamping kemudian kita sudah mendiskusikan dalam forum ini kemudian seperti disampaikan kemarin juga bahwa Excel analisis itu harus disampaikan ke desa oleh pusdatin jadi kami akan karena sifatnya analisis kalau tidak ada by name by address kami akan sampaikan melalui pendamping terutama dari TA kabupaten ke bawah supaya mudah jadi lebih mudah kalau ada koreksi karena di level yang bisa melihat langsung di bawah atau ada hal-hal lain tapi kalau untuk di atas seperti biasa tetap harus desa oke seperti itu jadi untuk yang desa sudah selesai kusipan itu ada dua desa yang sudah selesai nah apakah mereka ini tenang-tenang saja kusipan itu kalau bahasa Sumatera gitu tenang-tenang saja nah itu itu matalahnya di pendamping bagaimana melakukan penguatan pemahaman bahwa penggunakan data itu menjadi penting sesuai aturan kira-kira seperti itu ya Pak Saibon jadi kita berikan ruang untuk yang lain juga untuk bisa bertanya jadi pemutahiran data itu mungkin bagian yang juga menjadi penting untuk dipahami bahwa ada di desa itu ada petugas pejabat pengelola informasi data dan dokumen desa jadi mungkin pemutahiran data itu bisa dilakukan oleh tim dari desa karena memang kuasa data desa ini yang harus dipahami kira-kira gitu ya kusifatnya jadi bagian-bagian dari data SDGs yang sudah masuk dan memang sudah bisa dimanfaatkan maka segera dimanfaatkan yang belum kemudian lengkap dan seterusnya untuk tahun ini masih bisa menggunakan atau berbasis data dari IDM kira-kira gitu kusifat iya benar oke saya pun kami siap siap mendukung nanti secara personal ya silahkan berikutnya Arvan ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh bagi Gus Kocop bagi Gus Ipan langsung Gus Ipan Termen Des itu penegasan di awal bahwa penggunaan dana desa itu diatur dan diurus oleh desa sesuai kewenangan desa nah disini problem problemnya adalah rata-rata di desa itu belum ada perdes kewenangan kemudian di daerah belum ada perbuk kewenangan mengapa desa tidak menyusun perdes kewenangan karena perbuknya tidak ada nah terkait perbuk kewenangan desa ini ada yang menarik Pak Gus Ipan ini perlu dikonsultasikan juga ke Komendagri terkait perbuk ini harus dikonsultasi daerah harus konsultasi ke Komendagri oleh sebab itu di daerah itu rata-rata perbuknya belum ada ini yang jadi problem supaya tidak ada lagi bermainnya di abu-abu boleh atau tidak padahal penegasan ini menteri ini sudah memberi ruang sebesar-besarnya melalui permendes yang pertama yang kedua saran kami petunjuk tenis PKTD ini penting Pak Gus Ipan jadi PKTD yang masih juga belum jelas oke cukup satu aja mas biar gantian yang lain oke ya tentang kewenangan desa jadi memang ada aturan tentang kewenangan desa yang mestinya mungkin kabupaten bisa melakukan tetapi kalau memang kewenangan desa itu sudah ada di peraturan yang lebih atas itu sebenarnya desa juga sudah bisa mengacu kepada aturan atau kewenangan yang sudah ada di aturan di atasnya perda silahkan Gus Ipan mungkin bisa memberikan responnya ya Gus Kocor Gus Arvan terima kasih benar itu kalau jadi kita masih ingat peraturan menteri desa yang pertama kali muncul di tahun 2014 kemudian akhirnya diundangkan di 2015 permen desa satu ya itu adalah kewenangan desa jadi dari awal itu memang kita mengakui menyadari bahwa penting bagi desa untuk memutuskan kewenangan desa makanya di permen desa satu itu diberikan contoh kewenangan desa yang sangat detil jadi modusnya adalah supaya desa paling tidak kalau mau membuat perdes isinya kewenangan desa bisa seperti itu kemudian kemendagri sekitar dua tahun yang lalu itu sebetulnya ada kegiatan untuk menyelesaikan seluruh perbub kewenangan desa tentu saja seperti biasa ada yang masih tertinggal seperti itu tapi setuju dengan gerus kocok bisa langsung menggunakan permendagri kewenangan desa karena di PP 47 itu kewenangan desa di bagian kemendagri makanya ada permendagri kewenangan desa yang disitu permendes kewenangan desa akhirnya tidak tidak digunakan karena memenanginya sudah pindah ke emendagri di awal belum ada PP 47 sehingga ada permendes 1 tentang kewenangan desa tapi permendes 1 itu memberikan rincian yang sangat memudahkan bagi desa kalau ingin membuat perdesnya kemudian di dalam permendes 7 ini tidak ada perubahan dari permendes 13 2020 untuk prioritas penggunaan dana desa 2021 ini soal kewenangan tetap basisnya basis undang-undang yaitu kewenangan dari asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa kewenangan asal-usul kalau desa punya tradisi kewenangan lokal itu yang penting bisa dikerjakan oleh pemerintah desa dan tidak ada kewenangan diatasnya misalnya kalau membangun SD kan enggak bisa tapi kalau membangun yang lain yang tidak diatur diatasnya desa bisa kalau tidak punya itu maka desa bisa menggunakan kewenangan itu sendiri kemudian kalau tidak maka bisa menggunakan basis permendes 7 2021 jadi yang di nomor 3 itu bisa menggunakan sesuai kesentuan peraturan menteri ini itu memang sengaja disusun tahun lalu itu bahwa basisnya tetap ada kewenangan desa jadi apa namanya kalau ada kebutuhan-kebutuhan lain mau membangun hal-hal yang penting bagi desa bisa dijalankan di desa dimasukkan saja di dalam perdes kewenangan desa atau kalau tidak menggunakan alasan atau argumen permendes 7 2021 kiranya begitu kusapa tadi dua apa kusapa aku enggak oke oke luar biasa ini enggak berasa waktunya sudah di penghujung udah 6.59 di tempat saya jadi yang menarik kerabat desa bahwa ada bagian-bagian yang perlu dipahami tentang bagaimana khususnya untuk masalah peraturan-peraturan jadi sebenarnya ketika kemudian Pemda belum membuat aturan tidak berarti bahwa Pemdes itu tidak boleh membuat aturan ketika memang ada rujukan aturan di atasnya bahwa kemudian ketika Pemda nanti ada peraturan maka kemudian akan dilakukan penyesuaian apakah memang aturan ini sesuai dengan perda yang kemudian diterbitkan jadi beberapa kes yang sempat kita temui adalah ketika Pemdanya lambat dalam melakukan kebijakan Pemdes sudah membuat aturan-aturan maka pada saat ada aturan dari Pemda maka kemudian dari Pemdesnya melakukan penyesuaian ini lebih pada kekosongan aturan itu tidak tidak boleh terjadi dan apalagi kalau memang secara struktur undang-undang sudah jelas PB-nya sudah jelas Permennya sudah jelas maka kelambatan Pemda bisa dilewati untuk kemudian desa bisa melangkah lebih cepat ini bagian yang mungkin perlu kita pahami bersama dan memang edukasi atau mungkin pemahaman-pemahaman tentang hukum ini jadi tantangan berikutnya untuk bisa diberikan kepada teman-teman sehingga bagaimana melakukan penguatan di pemerintahan desa ini menjadi lebih mudah ketika memang teman-teman juga bisa menjelaskan dasar-dasar aturan-aturan hukumnya kira-kira itu ada closing statement yang ingin disampaikan silahkan sudah di pengunjung acara kita ya jadi saya kira benar itu dan kita sudah mulai seluruh kebijakan langsung disampaikan ke pendamping melalui daily report yang bisa dipelajari oleh pendamping langsung sekarang tidak 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 ada hambatan dan bisa langsung disampaikan kepada desa juga sehingga kalau bisa berdialog dengan desa dan kemudian langsung nanti kalau ada berbagai problem yang muncul didiskusikan ini tadi yang soal PKTD saya kira terima kasih nanti kami sampaikan bahwa petunjuk teknis PKTD kalau itu memang dibutuhkan ya akan disusun tapi Gus Halim itu sebetulnya intinya jangan sampai ketika sampai ke kecil-kecil petunjuk teknis dan sebagainya itu malah membatasi desa tapi kalau itu dibutuhkan justru untuk memberdayakan desa memberikan ruang bagi desa pasti oke petunjuk teknis tapi kalau istilah Habermas itu ya kita membuat aturan tapi dalam rangka memerdekakan jadi aturan yang boleh ini boleh itu bukan aturan yang tidak boleh ini dia boleh itu saya kira juknisnya akan seperti itu juknis untuk PKTD dan lain-lain kemudian yang tadi terakhir ada di chat mohon maaf kalau yang di atasnya tadi belum terbaca sambil menjawab itu BLT dana desa sudah bisa diisi sampai ke level kabupaten seperti biasa jadi di monef dana desa BLT kemudian apa namanya itu by name by address itu bisa diisi PLD PD sampai TA kabupaten sehingga ada pertanyaan kalau di desa itu enggak ada PLD gimana yang isinya ya PD kalau PD juga enggak ada TA kabupaten kiranya seperti itu mohon maaf ini kerabat desa kita satu jam pengennya tiap Jumat dua jam tapi sampai tadi malam masih ada apa namanya WA WA tugas dan terima kasih oke terima kasih kerabat desa pendamping desa profesional dan apa pegiat desa kepala desa perangkat desa yang mungkin mengikuti acara ini mohon maaf yang tadi resen masih ada belasan kita tidak berikan kesempatan karena memang urusannya di waktu tetapi yang jelas yang menarik bahwa dari diskusi pagi ini atau pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan pagi ini terlihat tentang bagaimana kita perlu memberikan penguatan kepada teman-teman pendamping profesional tentang bagaimana memahami struktur aturan produk-produk hukum sehingga kemudian kita bisa membantu menjelaskan menguatkan desa-desa karena memang semangat undang-undang desa adalah ada semangat apa rekognisi ada semangat subsidiaritas ada semangat bisa membangun bukan sekedar membangun desa jadi ini bagian-bagian yang harus sangat dipahami kuat oleh teman-teman pendamping profesional rohnya undang-undang desa dan aturan-aturan turunannya ini menjadi catatan penting teman-teman di Kemendes Akademi Desa semoga bisa memberikan silabus pembelajaran yang terstruktur sehingga teman-teman ini ibarat kata kalau Pramuka itu dapat labelnya ketahuan banyak ini oh ini ahli hukum oh ini kalau dulu kan saya ingat betul ini kalau Pramuka kita kalau sukses untuk di level tertentu itu kemudian mendapatkan label tertentu jadi kalau pas kita baris itu di sampur kita itu ada banyak sekali ini mungkin itu bagian-bagian yang menjadi menarik untuk kemudian keterampilan keterampilan teman-teman penamping desa semakin banyak dan pasti akan menjadi lebih profesional sampai disini bentar ini karena tadi ada yang mengingatkan dan dan apa kayaknya relevan di dalam Permendes 7 itu memang satu hal yang penting berkaitan dengan dengan PKTD itu adalah swaklola jadi jadi penting bahwa dana desa itu dikerjakan secara swaklola jadi ada di ada di lampirannya bab 3 disitu ada swaklola dan kemudian disitu disebutkan bahwa dalam hal swaklola itu terutama sebisa mungkin menggunakan padat karya tunai desa jadi swaklola itu diharuskan kecuali ada hal tertentu yang di bagian di bagian nomor 3 itu maka padat karya tunai desa itu diutamakan jadi untuk posisi hukumnya seperti itu jadi swaklola itu yang paling penting dan diutamakan padat karya tunai desa jadi pertanyaan-pertanyaan kalau gak sampai 50% kaedah swaklolanya jangan sampai dihilangkan jadi padat karya PKTD-nya tetap bisa jalan atau dengan cara misalnya sampai harus di bawah 50% upahnya terima kasih bagian yang menarik sebenarnya menurut saya adalah ketika semua apa-apa yang akan dilakukan oleh desa saya melihat masih ada mainstream atau masih ada pemikiran bahwa akan menggunakan dana desa ini artinya bahwa pendapatan asli desa desa-desa masih bermasalah berarti desa-desa mandiri dengan pendapatan asli desanya masih belum cukup sehingga segala sesuatunya hanya ingin bersumber dari dana desa padahal kalau kemudian dikelola dengan baik pendapatan asli desa itu sepenuhnya desa mau dijadikan seperti apa dan seterusnya oke terima kasih sampai disini perjumpaan kita di Jumat ini akhir pekan kita kita akan selalu hadir pukul 6 sampai pukul 7 pagi Senin sampai Jumat semoga nanti ada tambahan hari Sabtu tapi yang jelas Senin sampai Jumat sarapan SDGs Desa bersama Kapus Datin Kementerian Desa PDTT Gus Ivanovic Agusta sampai disini Kerapa Desa salam bagi Kerapa Desa Indonesia mari berdiri sebaris salam SDGs Desa salam desa semua terima kasih apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa warga desa yang sehat pendidikan yang berkualitas pendapatan yang menisikah dan murahkan lingkungan desa yang tetap lestari desa aman nyaman dan damai berkeadilan ada dan budaya desa yang terlindungi semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs Desa bergantungan dengan semua warga sedih melangkah maju mewujudkan cita-cita bersama desa-desa di Indonesia telah menapati kematian butuh kekuinan yang tetap terjaga fasilitas di desa semakin baik pendidikan dasar akan bertahan kita tidak boleh pelenggan sebab masih banyak kancangan yang menghadapi pengangguran pemuda desa pengangguran pemuda desa harus diatasi penurunan pemiskinan desa harus dikepat lagi kebakaran hutan harus dihentikan kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan pekerjaan-pekerjaan yang belum selesai ini ini harus kita tuntaskan jadi mari berdiri mari berdiri mari berdiri mari berdiri sebaris berjajar bergantungan tangan melupis kuntul baris mewujudkan cita-cita kita bersama dan pastikan tidak ada satupun warga desa yang tertinggal mari membangun Indonesia dimulai dari desa 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik acara ini didukung oleh Desa Pay cashlessnya kerabat desa Indonesia sebuah aplikasi pembayaran online di Desa Pay kita akan mendapatkan update berita desa dari TV Desa untuk aplikasi Desa Pay segera